Hai 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 hahaha hai hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Roy Sunarwan di channel Roy pada video kali ini saya akan review tentang hotel The Megalan di Solo Hotel Bintang 3 yang ada di kota Solo di Jalan Selamat Riyadh di tepatnya di Lawean kota Surakarta atau Solo bagaimana hotel ini sangat recommended sekali oke kita langsung ke video saya video berikutnya let's go inilah Megalan Hotel Hotel Bintang 3 berlokasi di Jalan Selamat Riyadh di Solo lokasi hotel yang strategis di depan hotel sudah ada pangkalan dan ada halte bus trans Solo yang memudahkan kita untuk berkeliling kota Solo di Jalan Selamat Riyadh 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 di Hotel Megaland semua serba naik lift mau makan, mau meeting mau berenang semuanya ada di bawah lantai satu tapi nyaman kok guys liftnya 3.30 kita menuju ke kamar 3.30 di Jalan Selamat Riyadh di Jalan Selamat Riyadh di Jalan Selamat Riyadh di Jalan Selamat Inilah kamar Megalan Hotel 330 Terima kasih telah menonton! Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Hai tempat mandi yang ada di Hotel di Solo ya jadi disini ada Hai hari keluar dua kamar mandi yang satu ini untuk mandi ada sombernya yang satu-satu jadi buat untuk toilet saja yang satu buat hanya torok untuk toilet saja ini kalau yang ini memang untuk apa-apa nya untuk buka gitu tapi bisa pastake untuk ditanam gitu disini yang dibutakan dengan mungkin dengan hotel yang tinggi kalian kadang-kadang kamar mandinya dijadikan satu sehingga enggak aku ya kurang luas untuk mandi ini luas sekali dan saya suka yang ini kotak panjurannya ini ini lebih merata kalau mandi air ada air panas air dinginnya itu lebih merata dan lebih segar rasanya jadi tidak panjuran yang kecil di ruang makan inilah kita sarapan pagi dan makan siang disini untuk masakan ya menu seperti hotel biasanya ada nasi goreng capcai berbagai macam jus buah dan ada esnya untuk rasa saya kira kita cukup enak daripada kita berdiri di luar hotel masih mengeluarkan uang untuk ruang pertemuan fasilitasnya cukup bagus baik sound sistemnya pelayanannya dan ruangannya cukup nyaman untuk pertemuan namun ada kekurangannya ada suara yang masuk dan cukup mengganggu dari ruang sebelah yang juga mengadakan pertemuan bagi anda yang ingin berenang disini ada kolam tempatnya juga tempatnya dekat dengan ruang makan dan jalan tuju ruang pertemuan please tempatnya di ruang pertemuan saja Untuk menikmati nonton wayang orang di Taman Skrivedari, Anda bisa naik ojek online. Ongkosnya hanya Rp. 11.000, jaraknya hanya 2-3 km dari hotel. Wayang orang di Taman Skrivedari main tiap hari, kecuali hari Minggu, mulai jam 8 malam. Ongkos masuknya cuma Rp. 10.000. Bagi Anda yang mau olahraga, bisa jalan kafe atau joking di depan hotel nyaman sekali. Karena sepanjang jalan selamat piyati, ada jalan khusus untuk kejalan kaki. Ini yang saya senangin, karena kita bisa jalan kaki dengan tenang, tanpa takut ada sepeda motor atau mobil yang menabrak kita. Ini adalah jembatan layang Purwosari, di sebelah berat Hotel Megaland, jaraknya hanya 300 meter dari hotel. Jangan lupa like, share, 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 share. Ini menu nya guys, nasi liwet. Jadi pada sarapan di hotel, juga bosan, sarapannya itu saja. bagi anda yang bosen makan di hotel bisa mencoba masakan kuliner makan nasi libat yang berada di depan Hotel Megaland lumayan enak dan murah guys kesimpulannya menginap di Hotel Megaland Solo saya sudah merasakan cukup bagus untuk fasilitasnya mulai dari sambutan waktu datang wifi juga lancar untuk makanan juga lumayan enak kamar juga sudah standar dan cukup nyaman tempat juga strategis sekali dekat dengan stasiun berwasari dekat dengan halte bus Transolo lahan parkir juga luas sekali ruang pertemuan juga sudah bagus dan luas toilet juga dekat cuma kekurangannya di ruang pertemuannya masih ada suara yang masuk dari ruang pertemuan yang lain ini cukup mengganggu kalau kita pas mengadakan meeting yang penting demikian review menginap di Hotel Megaland Solo jangan lupa subscribe dan komentarnya tunggu video saya berikutnya tentang review hotel yang lain guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh